Supianto tak sanggup menahan air matanya ketika dibawa petugas Kejaksaan Agung keluar dari Gedung Kartika Kejaksaan Agung pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, sore. Supianto, mantan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu ditetapkan sebagai tersangka. Dengan wajah tertutup kedua tangan dan air mata yang mengalir, Supianto mencoba menghindari sorotan kamera wartawan yang sudah menantinya di luar gedung. Tangisnya pecah, dan dengan suara gemetar, ia berseru bahwa dirinya tidak bersalah. Saya enggak salah, saya hanya menjalankan tugas, kata Supianto yang mengenakan rompiping khas tahanan kejaksaan, sembari terus menahan isak tangis. Momen dramatis ini menarik perhatian publik, terutama ketika Supianto mengiakan pertanyaan wartawan mengenai dugaan bahwa dirinya dijadikan kambing hitam dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK. Supianto, yang menjabat sebagai PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung dari Januari hingga Juli tahun 2020, dituduh terlibat dalam persekongkolan dengan berbagai pihak untuk menyusun rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang diduga tidak sesuai prosedur, serta gagal melakukan pengawasan yang diperlukan. Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka setelah menemukan bukti-bukti yang cukup kuat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Supianto ditahan di rumah tahanan Salemba Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini menambah daftar panjang pejabat yang terseret dalam dugaan korupsi di sektor pertambangan. Supianto akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejaksaan Agung, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar, dalam konferensi pers yang digelar pada hari yang sama. Supianto dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP yang jika terbukti bersalah dapat mengakibatkan hukuman penjara yang berat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!